Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera Untuk semuanya Perkenalkan nama saya Adi Santoso Sebagai aplikasi spesialis di perusahaan Advanced Medical Cortora Yang sebagai Distributor tunggal Dari Carstores Nah Produk yang saya akan jelaskan disini Adalah produk Image 1S Yang dimana Dimana disini ada fungsi sebagai Kamera sistem Yaitu pusat kendali dari Kamera Sebagai kontrol dari Zoom Fokus dan lain-lain Nah Adapun disini aksesoris yang Dari beberapa modul Dan beberapa aksesoris Yang pertama Unit Image 1S itu terdiri Yang terdiri dari beberapa modul Yang pertama Adalah TC200 Disini berfungsi sebagai Pusat koneksi Yang kedua Ada TC301 Yang berfungsi sebagai Endoscopy Flexible Atau video endoscope Yang ketiga Yang ketiga TC300 Yang berfungsi untuk Endoscopy rigid Nah Ada pun satu lagi Yaitu D3 Atau TC302 Yang berfungsi untuk Kamera 3D Nah ini adalah Kabel DVI Kabel DVI disini Yang nantinya Itu akan terhubung oleh TC200 Dan distransmisikan oleh Kek monitor Untuk divisualisasi Menjadi gambar Berikutnya ada Kabel power Unit Beberapa modul disini Memiliki Supply power Masing-masing Jadi kita membutuhkan Disini ada 3 modul Kita membutuhkan Kabel power 3 Yang pertama Kemudian Untuk mengkoneksikan Kita membutuhkan Kabel link Dua Jadi Kabel Yang nantinya itu Dihubungkan dari TC200 Ke TC301 Dan TC200 Ke TC300 Lalu kemudian Ada Keyboard Yang berfungsi untuk Memberi penamaan Data pasien Data nama-nama Dan Untuk Menu Jadi kita bisa Mengatur Menggunakan Keyboard ini Dan yang terakhir disini Adalah head camera itu sendiri Nah Lagi ada Flashdisk Untuk Data penyimpanan Data penyimpanan Yang nantinya itu Sebagai Data Hasil gambar Atau hasil pemeriksaan Pasien Oke Berikutnya Saya akan menjelaskan Bagian-bagian dari Image One Eyes Kita sendiri Nah Disini Ada Tombol power Sebagai Switch power Untuk menyalakan Yang disini Ada Tombol Quad balance Jadi Fungsinya itu Untuk Seperti kalibrasi Warna Untuk Membedakan Antara putih Dan Jaringan Yang Ada Maksudnya Maksudnya Lebih Untuk Untuk Membuat Warna putih Yang putih Untuk yang warna Merah Merah Jadi Kita Perlu Membuat Standarisasi warna Itu namanya White balance Nah Yang ketiga Disini Berikutnya Ada Dua Koneksi USB Yang nantinya Bisa di Bisa dihubungkan Untuk Flashdisk Atau Keyboard Itu Tersendiri Nah Selanjutnya Untuk Koneksi Kamera Itu Sendiri Nah Disini Untuk Koneksi Kamera Flexible Yang disini Untuk Koneksi Port Untuk Rigid Endoscopy Atau Kita Sebut Disini Dengan TH100 Adapun Penempatan Penempatannya Pelakukan Atau Tempatkanlah Unit Pada Bidang Datar Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Beberapa Port Port Yang ada Di Image 1x tersebut Nah Yang disini Adalah Maksudnya Kabel Link Nah Yang nantinya Link ini Untuk Menghubungkan Antara X-Link H3 Link TC 300 Dan TC 301 Nah Disini Ada 3 Port Berarti Maksimal Untuk TC 200 Ini Hanya Bisa Menampung 3 Koneksi Link Terus Ada Kabel SCB SCB Ini Adalah Stores Communication Bus Communication Bus Stores Communication Bus Maksudnya Adalah Untuk Menghubung Untuk Untuk Sebagai Kendali Otomatis Hanya Dengan Hanya Menggunakan Head Kamera Tersebut Jadi Disini Bisa Dihubungkan Dengan Insufflator Atau Light Source Yang ketiga Disini Adalah Kabel Berikutnya Adalah Kabel Selanjutnya Ada Dua Konektor USB Terus Disini Ada Video Output Nah Video Output Disini Ada Ada Tiga Ada Tiga Konektor Dua Dua Port DVI Satu Port SDI Yang Terakhir Untuk Disini Ada Power Port Yaitu Untuk Supply Listrik Ini Disini Untuk Koneksi Antar Link Disini Juga Ada Koneksi Antar Link Disini Ada Grounding Untuk Sebagai Pengaman Agar Tidak Adanya Arus Bocor Terus Disini Juga Ada Power Port Power Port Ada Dua Jadi Masing-masing Unit Modul Ini Memiliki Power Port Masing-masing Selanjutnya Saya Akan Menjelaskan Cara Pemasangan Yang Pertama Kita Koneksikan Kabel X-Link Ini Kabel Link Ini Jadi Hubungkan Kabel Link Ini Ke Link Yang Ada Di Port Link Yang Ada Di TC 200 Kita Hubungkan Ke Modul X-Link Lalu Selanjutnya Kita Hubungkan Juga Untuk Yang Rigid Endoscopy Yaitu H3 Link Sama Jadi Kita Hubungkan Antar Port Link Selanjutnya Pastikan DVI yang Kita Gunakan Kabel DVI Tipe D Jadi Sesuai Dengan Port Yang Tersedia Oleh TC 200 Ini Hubungkan Atau Ada Beberapa Opsi Jadi Kita Bisa Menggunakan Bisa Menggunakan DVI Atau Kita Menggunakan SDI Disini Saya Akan Menggunakan DVI Yang Pertama Hubungkan Kabel DVI Ke Port Output Video Output Yang Ada Di TC 200 Lalu Ujung Kabel Di sini Nanti Yang Akan Dikoneksikan Yang Ditransmisikan Oleh Menjadi Suatu Gambar Oleh Monitor Pasang Kabel Power Di sini Di sini Ini adalah Cara Untuk Selesai Cara Untuk Pempasangannya Setelah Kita Menghubungkan Kabel Power Cord Ke Sumber Listrik Maka Langkah selanjutnya Adalah Menekan Tombol Power Nah Setelah Tombol Power Ditekan Maka Unit Akan Melakukan Proses Booting Selama Beberapa Menit Kurang Lebih Satu Menit Maka Setelah Itu Akan Tampil Menu Pada Layar Monitor Nah Di sini Ada Beberapa Menu Yang Tampil Pada Layar Monitor Ada X-Link Ada H3-Link Ada Link Ketiga Link Tiga Itu Maksudnya Tidak Terkoneksi Apapun Display Berarti Terkoneksi Insufflator Berarti Tidak Terhubung Dengan Modul Unit Insufflator Dan Light Source Yang Menandakan Indikator Terhubung Yang Yang Dikomunikasikan Yang Dihubungkan Melalui SCB Itu Kabel SCB Yang Selanjutnya Printer Printer Berarti Berwarna Abu Tidak Indikator Tidak Terhubung Ada Gambar Flashdisk Atau Storage Berarti Tidak Terhubung Oleh Media Penyimpanan Apapun Yang Preset Disini Maksudnya Adalah Untuk Membuat Penamaan Dengan Dokter Tertentu Spesifikasi Sini Ada Sistem Setup Setup Itu Untuk Setting Dan Ini Ada Informasi Oke Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Komponen Yaitu Komponen Utama Yang Kita Sebut Dengan Head Camera Head Camera Tersediri Dari Beberapa Bagian Part Seperti Opel Tutup Lensa Ada Focusing Fokus Ada Zoom Ada Tombol Scroll Kanan Untuk Menap Stop Tombol Kanan Untuk Scroll Ke Atas Tombol Kiri Untuk Scroll Ke Bawah Dan Tombol Menu Selan 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 Akan Melakukan Cara Pemasangan Pestikan Head Camera Ini Terhubung Ke Unit TC 300 Atau Yang Kita Sebut Dengan H3 Link Posisikan Unit Posisikan Handle Head Camera Lurus Sejajat Tegak Lurus Sejajat Tegak Lurus Lalu Dorong Dan Pastikan Bunyi Kelak Pada Maka Pada Layar Monitor Akan Sampil Gambar Yang Yang Ditangkap Oleh Media Kamera Head Camera Itu Tersendiri Selanjutnya Saya Akan Menjelaskan Tentang Cara Untuk Melakukan Setting Fokus Yaitu Hanya Dengan Memutar Knop Yang Ada Pada Head Camera Kekiri Atau Kekanan Untuk Lebih Jelasnya Posisikan Pada Layar Monitor Setelah Selanjutnya Setelah Focusing Selesai Kita Atur Untuk Zoom in Dan zoom out Zoom in Kita Dengan Memutar Knop Zoom Yang ada Di head Camera Yang berwarna Biru Dan Kiri Atau Membuat Zoom out Dengan Memutar Knop Searah Jadung Jump Kita Saya Akan Menjelaskan Tata Cara Untuk Melakukan Weight Balance Ada Beberapa Cara Untuk Lakukan Weight Balance Yang pertama Itu Hanya Menekan Tombol Yang ada Di Unit TC200 Dan Yang kedua Dengan Menampilkan Menu Yang ketiga Dengan Menekan Softcard Yang sudah Disetting Sebelumnya Pada Head Camera Tersebut Sekarang Untuk Melakukan Weight Balance Pastikan Head Head Camera Diarahkan Ke pusat Media Yang berwarna Putih Lalu Tekan Tombol Sebelah Kanan Ditahan Selama Beberapa Detik Kemudian Pastikan Di layar Monitor Tampil Load Balance Oke Berarti Saya akan Menjelaskan Tentang Beberapa Menu Yang Ada Di Lada Unit Yang pertama Yang pertama Ada Menu Brightness Untuk Mengatur Tingkat Kecerahan Pada Layar Monitor Yang Kedua Ada Print Now Itu Maksudnya Untuk Mencetak Gambar Dengan Menggunakan Printer Yang ketiga Preset Itu Untuk Settingan Dokter Yang ketiga Yang keempat Selanjutnya Selanjutnya Ini adalah Untuk Merekam Video Yang ini Untuk Mengambil Gambar Disini Ada Untuk Fitur Tambahan Fitur Unggulan Ada Menu Exit Ada Menu Light Source Yang kita Bisa Atur Ada Insufflator Ada Menu Display Ada Menu Zoom Ada Menu Reverse Atau Rotate Dan Ada Menu Head Button Yang kita Bisa Setting Untuk Shortcut Yang Ada Di Pada Tombol Head Camera Yang pertama Untuk Mengatur Tingkat Kecerahan Tampil Kita Scroll Dan Arahkan Ke menu Brightness Lalu Tekan Enter Untuk Menambahkan Kita tekan Tombol Scroll Kanan Untuk Mengurangi Kita tekan Tombol Scroll Kiri Pada Head Camera Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Tentang Fitur Unggulan Yang ada Di Image One S Yaitu Adalah S Technologist Atau S Enhancement Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Tentang Fungsi Fitur Dan Kegunaan Dari S Technologist Di sini Ada Beberapa Fitur Yaitu Ada Clara Ada Clara Plus Chroma Ada Chroma Ada Spektra A Ada Spektra B Clara Atau Kita Sebut Dengan Homogeneous Illumination Adalah Meningkatkan Pencahayaan Berfungsi Untuk Memberikan Pencahayaan Pada Bagian Background Yang Sama Tanpa Harus Meningkatkan Menambah Intensitas Pencahayaan Yang Berakibat Efek silau Pada Bagian Foreground Atau Depan Hasilnya Bisa Kita Lihat Di Bagian Yang Sebelah Kanan Pencahayaan Di Bagian Belakang Lebih Sama Atau Merata Dengan Bagian Yang Sebelah Kiri Yang Standar Tanpa Menggunakan X Technologist Atau Fitur Yang Kedua Ada Chroma Yaitu Meningkatkan Kontras Sehingga Jaringan Dan Pembulu Darah Jadi Terlihat Lebih Detail Selanjutnya Ada Clara Plus Chroma Yaitu Perpaduan Antara fungsi Clara Yang Homogenis Illumination Dengan Chroma Yang Meningkatkan Kontras Sehingga Membuat Detail Gambar Jadi Lebih Jelas Kemudian Ada Spektra A Yaitu Meningkatkan Spektrum Warna Merah Dan Menekan Spektrum Warna Hijau Dan Biru Selanjutnya Ada Spektra B Yaitu Meningkatkan Spektrum Warna Hijau Dan Biru Dan Menekan Spektrum Warna Merah Sehingga Identifikasi Jaringan Akan Lebih Terlihat Jelas Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Tata Cara Untuk Membuat PIP Atau Kita Sebut Dengan Picture In Picture Sehingga Pada Layar Monitor Terdapat Dua Gambar Dengan Sistem Kamera Yang Berbeda Yang Pertama Kita Tekan Tombol Menu Lalu Kita Pilih Menu Display Dan Pilih Enter Setelah Itu Kita Pilih Secondary Source VIP Kita Bisa Pilih Untuk Aktivasi X-Link Primary Sourcenya Sudah H3 Link Berarti Untuk Secondary Kita Pilih Yang X-Link Lalu Kemudian Kita Atur Juga Untuk VIP Lightout Kita Pilih VIP Lightout Kemudian Enter Pilih Menjadi Dua Gambar Sesuai Dengan Kebutuhan Atau Kenyamanan User Ini Ada Beberapa Jenis Ada Yang Di Sebagai Ujung Kecil Di Kanan Atas Ada Yang Lebih Besar Di Ujung Sebelah Kanan Ada Yang Dibagi Dua Ada Yang Kanan Ada Yang Kiri Atau Ada Pun Kita Bisa Membedakan Antara Menu Standart Dengan S-Technologies Dengan Masuk Ke Menu Lalu Tekan Enter Lalu Kita Pilih Second Jadinya Kita Pilih S-Technologies Kemudian Enter Saya Akan Menjelaskan Tata Cara Untuk Men-setting Tombol Shotcut Yang Pertama Kita Tekan Tombol Menu Lalu Pilih Scroll Dengan Menggunakan Tombol Kiri Atau Kanan Kanan Untuk Scroll Ke Atas Dan Kiri Untuk Scroll Ke Bawah Lalu Pilih Head Button Nah Disini Ada Beberapa Shortcard Left Button Menandakan Short Itu Untuk Capture Left Button Long Untuk Video Right Button Short Untuk S-Technologies Lalu Kemudian Ada Right Button Long Untuk White Balance Disini Kita Bisa Atur Setting Berdasarkan Sesuai Dengan Keinginan User Setelah Kita Pilih Head Button Kita Tekan Enter Kita Bisa Setting Kita Mau Di Left Short Button Ini Kita Mau Pilih Apa Sesuai Dengan Keinginan Kita Bisa Atur Dengan S-Technologies Zoom Zoom VIP Sweat Protect Image Flip Atau Light Source Kita Jika Sudah Tekan Enter Lagi Ataupun Berapa Yang Lain Kita Setting Bisa Setting Dengan Sesuai Dengan Keinginan Disini Maksud Short Atau Long Tersebut Adalah Short Itu Sekali Tekan Long Itu Ditekan Dan Ditahan Beberapa Detik Ada Center Button Short Untuk Live Menu Dan Center Button Long Untuk Setup Menu Disini Tidak Bisa Disetting Karena Sudah Default Dari Unitnya Saya Menjelaskan Tentang Tata Cara Untuk Mengambil Video Dan Gambar Yang Pertama Itu Kita Menyiapkan Flash Disk Sebagai Media Penyimpanan Yang Dihubungkan Ke Ford USB Pada Unit TC200 Pastikan Memori Yang Ada Di Dalam Flash List Tersebut Masih Tersedia Kemudian Kemudian Dengan Tekan Tombol Menu Lalu Akan Keluar Tampilan Seperti Yang Ada Di Layar Monitor Lalu Kita Pilih Capture Untuk Mengambil Gambar Tekan Enter Dan Video Video Untuk Merekam Gambar Lalu Tekan Enter Ada Ada Beberapa Cara Yang Lain Yaitu Dengan Menggunakan Shortcut Pada Tombol Headbutton Yang Sudah Kita Setting Sebelumnya Disini Saya Men Setting Pada Headbutton Untuk Capture Tombol Tombol Sebelah Kiri Sekali Tekan Dan Untuk Gambar Ngambil Rekam Video Tombol Sebelah Kiri Long Yaitu Ditekan Dan Ditahan Selama Berapa detik Demikian Untuk Tutorial Dan Penjelasan Tentang Alat Unity Match 1S Semoga Menjadi Bermanfaat Untuk Teman-teman Semuanya Kurang Lebihnya Saya Menoaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bangar